Ya pemirsa pada libur natal dan tahun baru ini, objek wisata di Kabupaten Merangin akan tetap dibuka pada saat libur natal dan tahun baru. Jika pengelola wisata melanggar protokol kesehatan, maka akan terancam akan dilakukan penutupan objek wisata tersebut. Kabupaten Merangin saat ini berada di PPKM level 2 atau pada zona kuning. Sesuai ketentuan dari Menteri Pariwisata, jika berada di zona kuning, maka objek wisata boleh buka dengan syarat pengunjung dibatasi hanya 25% dari kapasitas. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin, Sukoso. Objek wisata tetap dibuka dengan kapasitas pengunjung 50%. Namun yang terpenting kata Sukoso, pengelola objek wisata wajib menerapkan protokol kesehatan yang tetap. Kalau terjadi pelanggaran, saksi bisa diberikan dalam bentuk pembubaran pengunjung wisata yang ada atau penutupan objek wisata di mana pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Saat ini pihak dinas telah menyiapkan tim pengawasan objek wisata. Jika ada pengelola yang melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberlakukan. Mulai dari pembubaran pengunjung hingga penutupan objek wisata. Untuk itu pihak pengelola wisata diminta benar-benar mematuhi ketentuan yang ditentukan. Riko Saputra, CTV, melaporkan.